Halo Co-Friends, kita bahas soalnya yuk, ayo amati bangun-bangun berikut, kemudian sebutkan nama bangun, bentuk sisi alas, bentuk sisi atas, bentuk sisi tegak atau sisi miring, serta rusuk-rusuknya. Nah sekarang kita bahas satu per satu, yang pertama nama bangunnya, perhatikan gambarnya ya, Co-Friends pasti tau kan ini merupakan gambar apa? Ah, benar banget, gambar tersebut merupakan gambar limas, lalu kita tentukan nih, namanya limas apa? Perhatikan alasnya, alasnya itu berbentuk segi berapa nih? Satu, dua, tiga, alasnya berbentuk segi tiga, maka namanya adalah lima segi tiga, lalu kita kasih nama lagi, namanya lima segi tiga apa? Perhatikan huruf yang ada pada gambar, huruf yang pertama kita tulis adalah huruf yang ada pada puncaknya, pada puncaknya itu adalah T, lalu pada alasnya itu adalah WX, jadi kita tulis di jawabannya, nama bangun tersebut adalah lima segi tiga, T, WX. Selanjutnya kita cari bentuk sisi alasnya, Co-Friends masih ingatkan sisi itu apa? Sisi adalah bidang datar yang dibatasi oleh rusuk yang membentuk bangun ruang, alas pada lima segi tiga itu yang ada di sebelah sini, nah sekarang Co-Friends perhatikan, alasnya itu berbentuk apa nih? Benar banget, alasnya itu berbentuk segi tiga, namanya segi tiga U, W, X, kita tulis deh, selanjutnya sisi atasnya, pada limas itu tidak memiliki sisi atasnya, karena di atasnya limas itu merupakan titik puncaknya, selanjutnya kita cari sisi miringnya. Perhatikan gambarnya lagi ya, sisi miring pada limas itu yang ada di sebelah sini nih, nah sekarang Co-Friends dapat simpulkan, sisi miringnya itu berbentuk apa? Benar banget, sisi miringnya itu berbentuk segi tiga, nah sekarang kita sebutkan nih, segi tiganya pada sisi miring itu yang mana aja? Yang pertama, ada segi tiga U, T, W, lalu segi tiga W, T, X, lalu segi tiga X, T, U, selanjutnya kita cari rusuk-rusuknya. Co-Friends masih ingat kan, rusuk itu apa? Rusuk itu adalah ruas garis yang merupakan pertemuan dua buah sisi, bisa berupa garis lurus atau garis lengkung. Pada lima segi tiga, rusuknya itu berupa garis lurus, nah sekarang kita lihat nih, rusuk-rusuknya itu yang mana aja? Perhatikan rusuk pada alasnya dulu, pada alas itu ada rusuk U, W, lalu W, X, lalu X, U. Nah kita tulisin dulu nih rusuk-rusuknya pada alasnya, selanjutnya rusuk yang ada pada sisi miringnya. Yang pertama, ada rusuk U, T, lalu W, T, lalu X, T. Nah kita tuliskan lagi deh rusuk-rusuknya. Sekarang kita buat kesimpulannya. Maka kesimpulannya, nama bangun tersebut adalah lima segi tiga T, W, X. Lalu bentuk sisi alasnya adalah segi tiga, yaitu segi tiga W, X. Selanjutnya, bentuk sisi miringnya juga sama, yaitu segi tiga. Segi tiga U, T, W, W, T, X, dan X, T, U. Lalu rusuk-rusuknya, itu ada U, W, W, X, X, U, U, T, W, T, dan X, T. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya ko, friends.